Saya itu kan kalau di video selalu pakai topi, alasannya cuma satu, biar nggak ribet ngurusin rambut, dan ini dia topi-topi favorit saya coy Halo teman-teman semuanya, baik lagi dengan saya Norif Warisman, di video kali ini saya mau share nih ya beberapa topi-topi yang saya punya dan ini adalah favorit saya Sebenarnya topi yang saya punya itu wah banyak banget coy, tapi ada yang udah saya giveaway kan, ada yang udah saya kasih ke teman-teman dan sebagainya Karena emang saya kurang cocok, kurang selera aja dengan topi-topi itu, tapi ada beberapa topi-topi yang saya simpen dan ini menurut saya cocok banget dengan selera saya alias menurut saya keren lah ketika saya pakai ya Dan disini saya punya 4 rekomendasi topi yang saya punya dan ini menurut saya secara shape-nya itu bagus, secara desainnya simple, saya suka banget Dan nanti saya juga ada 3 wishlist topi dari brand lokal yang saya pengen banget punya, tapi sampai sekarang belum kesampaian punya Ya antara udah sold out ya dari brandnya dan kemudian ya emang susah aja dicari gitu ya Dan semoga di video ini sedikit banyak bisa memberikan referensi atau rekomendasi ke teman-teman Kalian aja teman-teman adalah tipikal orang yang sama kayak saya, kemana-mana selalu pakai topi, alasannya cuma satu Biar nggak ribet ngurusin rambut ya Topi kesayangan saya yang pertama adalah ini nih Nah ini adalah topi dari maternal Nama, apa namanya ya, nama artikelnya atau nama produk, nama barangnya ini sejujur saya lupa coy ya Saya sukanya dari topi ini, yaudah simple gitu ya, cuma ada logonya maternal disini Yang saya suka adalah ini kan logo maternya bukan logo maternal yang kayak disalip gitu ya Ini huruf M gitu, nggak terlalu gede juga, nggak terlalu kecil Nah saya suka seperti ini nih, ini untuk bahannya sendiri ini menggunakan bahan katun ya Dan untuk detail-detailnya ya, simple banget seperti ini Ini saya punya udah lama banget coy Kemudian yang kedua kesayangan saya adalah topi saya sendiri Ini adalah kolaborasi antara saya dengan Most of Culture Jadi Most of Culture itu adalah sebuah brand dari Bojonegoro Waktu itu saya merilis beberapa koleksi aparel, ada t-shirt dan kemudian ada topi Topinya sendiri itu sebenarnya yang pertama kali rilis adalah versi yang 5 panel Nah ini juga saya masih nyimpen Ya dulu ketika saya badan belum segemuk ini, ya belum segede ini Pakai 5 panel masih cocok banget coy ya Tapi karena badan saya udah mulai gemuk, akhirnya rilislah topi yang kedua ini versi yang kedua Saya kurang tahu ya untuk jenis-jenis topi itu nama-namanya apa Pokoknya saya ngomongnya yang visornya melengkung lah, udah seperti itu Dan ini itu harganya adalah seratusan ribu rupiah Saya tepatnya lupa, pokoknya di bawah 130 ribu rupiah kalau nggak salah Dan pastinya ini udah sold out juga Baik yang versi pertama ini, yang 5 panel Bahkan ini udah sold out duluan karena ini rilis yang pertama Kemudian yang ini sempat rilis 2 kali dan udah sold out juga Topi favorit saya yang ketiga yaitu adalah topi ini coy Ini adalah topi kolaborasi antara Super Regu dengan Never Too Levis Tapi faktanya topi ini, sekalipun ini adalah topi favorit saya Karena jujur saya suka warnanya gitu ya, hijau Kemudian di bagian depannya ini kayak krem-krem gitu Faktanya saya kurang begitu cocok pakai topi ini Ya karena ya shape-nya kurang bagus dengan raut muka dan apa ya Bentukan kepala saya, coba deh testing Tuh, kayak gimana ya, kayak nggak Kalau saya sih melihatnya ya, merasakannya gitu Kayak kurang nyaman gitu ya Karena ini adalah topi pertama saya yang saya beli dengan harga yang cukup tinggi Untuk sebuah topi ya, ini harganya adalah 200 ribu rupiah Tepatnya berapa saya lupa ya Karena menurut saya, sebuah topi di angka 150 ribu rupiah lah ya Itu udah mahal banget Tapi saya memberanikan diri beli ini Karena ketika melihat koleksi dari kolaborasi ini ya Antara Never Too Levis dengan Super Regu itu Mulder jacketnya keren, celananya keren Kemudian yang custom new balance-nya itu juga keren gitu Dan artikel-artikelnya keren-keren semuanya Tapi ketika saya pakai ini kok Gimana gitu ya, nggak sesuai dengan ekspetasi gitu ya Topi kesayangan saya yang keempat adalah Ini yang saya pakai ini kok Ini udah kesayangan the best nomor 2 Ini adalah kolaborasi antara Rautet Priet dengan Vandaj Sebenarnya ya, ketika saya mau beli topi ini dulu itu Wah, mikir sampai 100 kali kok ya Karena harganya lumayan ya Pokoknya menurut saya mahal lah Tapi saya beranikan diri untuk beli topi ini Plus ini belinya nggak bisa langsung kita beli Ini adalah pre-order dulu Karena di bagian detail-detailnya ini bener-bener keren banget ya Full dengan bordir-bordir gitu Ini kalau nggak salah pre-ordernya saya nunggu sampai sekitar sebulanan gitu ya Dan topi ini sekarang udah sold out juga Nah, itu tadi 4 topi favorit saya yang sering banget saya pakai coy ya Mulai dari harga 100an ribu rupiah sampai termahal ini Kalau nggak salah 300an ribu rupiah Nah, saya juga punya beberapa wishlist topi dari brand lokal ya Dan sampai sekarang saya masih belum bisa beli Bukan karena nggak punya duit gitu ya Karena emang topi-topinya ini udah sold out gitu ya Jadi saya bingung ini nyarinya kemana gitu ya Yang pertama adalah topi dari maternal yang ini coy ya Namanya saya kurang tahu lah Saya munculkan di sini aja Menurut saya topi ini bener-bener simple banget Logo maternya kecil banget plus warnanya hitam Jadi, apa ya ketika saya lihat topi ini elegan banget gitu Dan ya saya suka aja ngeliat topi ini Tapi untuk topi-topi maternal yang jenisnya seperti ini Itu cepet banget habisnya Ya, di website, di Instagram katalognya itu Baru posting selang berapa menit udah habis Karena emang secara shape ya topi seperti ini itu Gampang banget cocok dengan berbagai macam tipe kepala gitu ya Kemudian wishlist topi saya yang kedua adalah dari brand poison forever ya Nah, ini dia topinya Simple banget sebenarnya topi jaring-jaring gitu di bagian belakang Warna biru, warna merah Dan saya sukanya adalah tulisan di bagian sini nih ya Kayak tulisan poisonnya itu berwarna-warni, nggak beraturan gitu coy ya Dan saya juga adalah tipikal orang yang demen banget dengan topi seperti ini Karena topi seperti ini ya itu cocok dengan tipe kepala saya Karena apa ya, di bagian sininya itu nggak terlalu yang ambel Dan ini menurut saya topinya secara warna ya Itu unik banget Kembali kalau kita pas pakai t-shirt putih, selana pendek itu pakai topi ini Beuh, keren banget sih Kalau menurut saya ya Wishlist topi saya yang terakhir berarti yang ketiga ya Yaitulah topi ini coy ya Ini adalah topi kolaborasi antara Oat of, gimana dibacanya? Oat of human ya Dengan sound of enola atau enola ya Menurut saya ya Anjir ini topi keren banget coy Sesuka banget dengan tulisan enola Kemudian tengahnya ada sunflower atau bunga mataharinya gitu Kemudian di sampingnya ada logo bunga mataharinya Anjir ini topi menurut saya keren banget gitu ya Cuma sayang, topi ini dirilisnya sedikit banget Dan harganya kalau nggak salah 200an ribu rupiah ya Dirilis di toko ijo Waktu itu saya juga nungguin ya Langsung soot ya Asem dah Nah itu tadi beberapa topi-topi favorit saya Kurang lebih ada 4 topi Dengan jenis-jenis yang kurang lebih mirip-mirip jenis-jenisnya Karena ya ini adalah jenis-jenis topi yang emang menurut saya ya Cocok dengan raut muka saya dan wajah saya Menurut saya Kalau menurut kalian nggak cocok ya nggak apa-apa lah ya Nah teman-teman sendiri mungkin punya brand-brand topi andalan ya Coba share di kolom komentar Kali aja saya cek-cek juga Terus saya cocok jadi ikutan beli ya Share aja di kolom komen ya Terima kasih teman-teman yang udah nonton semuanya Selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal Karena lokalistimewa Selanjutnya for this month, thanks for watching Stay positive and your day baby break See you next time